hai semuanya apa kabar siapapun dan dimanapun kalian berada semoga kalian sehat selalu dan tentunya selalu diberikan kemudahan kelancaran pokoknya yang baik-baik ada di kalian semuanya dan jangan lupa yang selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, yang bervitamin juga biar badan kalian itu semakin terjaga dan tentunya tidak gampang terkena penyakit, oke alhamdulillah ya sekarang sudah mau mendekati bulan ramadhan jadi pokoknya harus persiapkan diri lebih baik lagi, niat puasa full ya siapa yang suka bolong-bolong aduh kalau aku sih kayak gak pernah puasa gitu sih, karena kadang kan pasti bulanan ada halangan gitu, gak pernah full gitu ya, tapi biasanya wajar kalau perempuannya kan memang kayak gitu ada jatahnya sendiri, tapi kan harus bayar gitu, kalau laki-laki itu harus bener-bener persiapkan supaya untuk 30 hari itu full gitu ya jangan sampai ada yang bolong oke lanjut aja jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang cara permainan yang katanya bisa membuat tahan lama dan kemarin tuh ada yang bertanya Kak kalau seandainya menggunakan karet itu caranya tuh bagaimana oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas cara memakai karet geleng yang katanya bisa tahan lama dan penyebabnya itu apa kok bisa tahan lama tapi sebelum lanjut buat kalian yang baru bergabung selamat bergabung dan buat kalian yang baru datang di video aku jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru oke oke langsung aja jadi kemarin itu ada yang komentar suruh ngebahas soal memakai karet geleng yang katanya bisa tahan lama gimana ya aku gak punya sih barangnya coba kalau ada barangnya ya kan kan jadi terasa gitu ya dan cara pemakaiannya itu juga harus yang pintar karena memang itu untuk menahan adanya ereksi ya jadi bisa tahan lama dan cara pemakaiannya juga bukan di tengah bukan di ujung tapi di bagian pas deket bijinya ya jadi pas ininya tuh kan ada bijinya tuh ya nah pas itu digelangin dikaretin nah itu juga jangan terlalu keras-keras karena itu memang sangat kalau saat ini sudah permainan sih enak-enak aja maksudnya gak terasa kalau ada sumbatan itu atau penahannya itu cuman kalau seandainya sudah gak masuk gitu ya itu lebih terasa sedikit perih ngilu gitu ya sebagian laki-laki mungkin ada juga yang pakai gini ya cuman kalau seandainya menggunakan begituan itu harus dengan cara yang benar ya karena itu juga bisa mengakibatkan kebas sesaat jadi kalau seandainya menggunakan karet entah itu di bagian tengah agak sedikit ke tengah gitu ya dan di bagian ujung mentok ya mentok deket miminya itu itu juga bisa mengakibatkan kebas dan untuk kenikmatan sendiri itu jelas beda ya jelas lebih nyaman kalau tidak menggunakan karet sama sekali sebenarnya kalau menggunakan karet itu lebih tidak nyaman ya ketika permainan dibandingkan tidak menggunakan bantuan sama sekali karena di samping karet itu ya bisa menahan adanya ereksi sesaat aja terus itu juga bisa membuat si dedenya itu kebas jadinya namanya kalau seandainya kebas itu kan kayak ini ya susah gitu ya untuk keluar ya kan karena gimana ya kalau seandainya si dedenya kebas itu gimana gitu kebas itu kayak kesemutan gitu ya kesemutan kesemutan kecil ya itu bisa mengakibatkan tertundanya untuk keluar jadi buat kalian yang pengen melakukan kegiatan tersebut boleh aja sih kalau ingin menggunakan ini karet ya tapi kalau aku saranin sih bagusnya jangan mending ya kalau mau yang alemi itu boleh juga gak apa-apa cuman kalau aku lebih suka kayak banyakin foreplaynya aja terus banyakin service dari si wanita ke laki-lakinya biar tidak cepat keluar karena kan gampangnya ada cara yang lain gitu ya selain dikaretin tapi kalau sana ingin coba juga gak apa-apa oke jadi sekian dulu aja video dari aku tentang hal itu aku Yarsa bye bye selamat menikmati